Intro Assalamualaikum Wr Wb Angelaga yang bekas mantan istrinya Kiki Biarpun bagaimana mama masih tetap sayang sama dia gitu Kita udah serumah berbulan-bulan Dia tinggal di rumah saya berbulan-bulan Masih segitu kan dia degedang sama anak saya Angel Lelga sindir tanisan keluarga Vicky Prasetyo Semoga bukan konten Angel Lelga menyoroti isak tanis keluarga Vicky Prasetyo Saat mantan suaminya itu dituntut hukuman penjara 8 bulan atas kasus pencemaran nama baik Angel berharap air mata itu tidak menetes demi konten semata Saya tahu, keluarga Vicky Semoga saja tanis mereka ini memang penyesalan Bukan hanya untuk konten iya, kata Angel Lelga Ditemui di kawasan Jalan Kapten PT Ndean Jakarta Selatan Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 Satu-satunya pihak keluarga yang dinilai mantan istri Roma Irama ini Tak palsu adalah ayah kandung Vicky Prasetyo Menurut Angel Lelga, mantan mertuanya itu berbeda dari keluarga lainnya Ya karena saya kenallah satu keluarga mereka kayak apa Bapak kandungnya Vicky Prasetyo karena saya tahu kebaikannya Yang lain saya tahu semua, ucapnya Saat bertemu di pengadilan negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu Angel Lelga bahkan memberi hormat pada mantan mertuanya tersebut Tapi, Angel Lelga tak menyebutkan kebaikan apa yang dilakukan mertua laki-lakinya itu Bapaknya Vicky ini sebenarnya orang yang disalimi oleh mereka Saya tahu banget ceritanya Waktu di pengadilankan kalian sempat lihat Walau saya berseteru dengan mereka tapi saya tetap cium tangan bapaknya Karena buat saya beliau ini orang baik Tutur Angel Lelga Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap Angel Lelga Di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021 Usai sidang, ibu dan anak Vicky Prasetyo langsung menghambur memeluknya Mereka menangis mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum Tak hanya ibunya, bahkan, anak-anak Vicky Prasetyo yang masih di bawah umur pun ikut memeluk ayahnya sambil menangis Vicky, ujar ibu Vicky Prasetyo, Emma Fauzia sambil menangis tak bisa berkata-kata Vicky Prasetyo tampak menenangkan dan mengelus-elus pundak sang ibu Ia juga tampak menangis Seperti diketahui, Vicky Prasetyo sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat atas laporan Angel Lelga terkait pencemaran nama baik Ia lantas menjadi tahanan kota setelah penangguhan penahanannya dikabulkan Kasus ini berawal di November tahun 2018 Saat itu, Vicky Prasetyo sempat menggerebek rumah Angel Lelga dan menuduh perempuan yang kala itu masih berstatus istrinya, bersina dengan lelaki lain Tak terima, Angel Lelga pun langsung menempuh jalur hukum Sebelum itu, Vicky Prasetyo melaporkan Angel Lelga lebih dulu dengan pasal persinaan Namun laporan tersebut dihentikan oleh polisi Suami Kalina Oktarani itu dinilai tidak mempunyai bukti yang cukup kuat dengan menyebut Angel Lelga bersina Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!